KPU DKI Jakarta menyerahkan hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur di kantor KPU DKI Jakarta. Ketiga paslon nyatakan lengkap dan memenuhi syarat secara administrasi. Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Begatari nyatakan dasarkan penggajian dan pelitian persyaratan administrasi ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Prabowo Anung Rando Karno, Rituan Kabel Suswono dan Dharma Pong Rekun Kunwardanya menyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Astri menyebut nantinya masyarakat Jakarta akan diberikan waktu untuk menyampaikan tanggapan terhitung pada tanggal 15 hingga 18 September 2024. Tanggapan terkait dengan status, kebenaran dan keabsahan dokumen aplikasi. Tahapan selanjutnya adalah tahapan klarifikasi yang dipulai pada tanggal 18 hingga 21 September 2024 atau berselang satu hari sebelum hari penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur pada 22 September. Ini ketiga pasangan calon dinyatakan seluruhnya memenuhi syarat. Nah setelah ini prosesnya masih ada yaitu tahapan selanjutnya adalah tahapan tanggapan masyarakat. Tanggal 15 sampai 18 September. Jadi nanti dari hasil yang sudah kami sampaikan ini silahkan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapannya bisa terkait misalnya status lalu juga bisa terkait misalnya kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi itu bisa disampaikan ke KPU DKI Jakarta. Kemudian setelah proses tanggapan masyarakat selesai tanggal 18 September selanjutnya akan ada proses klarifikasi mengenai tanggapan masyarakat tersebut hingga tanggal 21 September. Dan di tanggal 22 Septembernya kami akan melakukan penetapan pasangan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang